Hai materi yang ke-9 dari kelas Enterprise architecture kita mulai membahas tentang Zahman Premock Oke awal mulanya Zahman Premock itu dicetuskan atau diperkenalkan oleh John Zahman ya dalam sebuah artikelnya berjudul Framework for information system architecture di IBM IBM sistem jurnal ya jadi waktu itu beliau ini memperkenalkan framework untuk arsitektur sistem informasi itu dengan bentuk matrik ya strukturnya 6 baris dan tiga kolom atau 6x3 lalu jadi pada tahun 92 bersama dengan sahabatnya so ya dikembangkan lagi framework tersebut dengan menuliskannya di dalam artikel yang diterbitkan di jurnal yang sama dengan judul extending and formalizing the framework for information system architecture yang itu dikembangkan dari matrik 6x3 menjadi 6x6 jadi kalau kalau di bagian awalnya dulu beliau ini memformulakan begitu ya ada 18 hal yang harus dikerjakan dalam penyusunan Premock architecture untuk information system nah di pengembangan zaman berikutnya itu sudah 6x6 yaitu 36 bagian gitu ya oke ya bagian yang penting dari Zahman ini adalah bahwa beliau menemukan banyak dokumen ya itu yang bentuknya bermacam-macam tetapi sebetulnya menunjukkan hal yang sama itu jadi dokumen-dokumen tadi yang berupa macam-macam ya ada tulisan ada gambar ada diagram ada flow dan yang lain-lain bentuknya tapi menunjukkan sesuatu yang sama sebagai contoh misalnya kalau kita membuat desainnya itu kita buat desain untuk proses atau ya proses lah katakan ya itu bisa menggunakan flowchart bisa menggunakan DFD bisa juga menggunakan UML dan diagram-diagram yang lain-lain padahal itu semua menunjukkan sesuatu yang sama misalnya pada proses tertentu itu bisa dibuat menggunakan berbagai macam notasi atau diagram dan hal itu menunjukkan hal yang sama maka menurut Zahman ya perlu dokumen-dokumen tersebut atau artifak istilahnya kalau di dalam Enterprise architecture ya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Enterprise itu perlu dikelompokkan supaya apa supaya mudah dipahami dan mudah dikelola kata beliau ya nah kemudian zaman premok ini juga disebut sebagai kerangka kerja ya untuk mengatur dan menganalisis data untuk arsitektur perusahaan walaupun di judul awalnya ketika menulis artikel model itu adalah untuk information system ya nah kemudian sebagai sistem atau skema klasifikasi karena tadi perlu kata beliau kan diklasifikasikan atau dikelompokkan nah matrik 6x6 ini berupa model dua dimensi karena nanti akan ketemu ya satu baris ketemu enam kolom enam kolom ketemu enam baris begitu oke skema dua dimensi ini yang digunakan untuk mengatur representasi rinci dari perusahaan jadi nanti akan kelihatan di matriknya itu walaupun kalau kita melihat matriknya sepertinya sederhana tetapi pada pada kenyataannya itu memerlukan hal yang cukup detail di dalamnya oke manfaat menggunakan zaman premok diantaranya ketersediaan dokumentasi untuk perusahaan ya kemudian bisa digunakan untuk menyatukan dan mengintegrasikan proses bisnis di seluruh perusahaan meningkatkan kehandalan proses bisnis dengan adanya arsitektur itu ketika terjadi pengembangan sistem dan sebagainya pengembangan itu mengikuti arsitektur yang ada seperti itu kemudian mengurangi waktu biaya pengembangan dengan memaksimalkan arsitektur yang dimiliki perusahaan mengurangi waktu biaya ini bisa kita pahami sebagai ketika proses itu sudah sedemikian mudah dengan langkah yang pendek begitu maka biaya yang dikeluarkan untuk memproses itu jadi lebih sedikit atau bisa dipangkas begitu biayanya sehingga terjadi penghematan yang penghematan itu tentu menghasilkan keuntungan dan kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan visi dan misi perusahaan karena sudah tercantum dalam arsitektur maka pengembangan harus mengikuti seluruh yang ada di dalam arsitektur kecuali jika arsitekturnya yang dirubah mau tidak mau harus mengikuti arsitektur yang baru oke kelebihan dari zaman premok ini adalah diantaranya yaitu sebagai standar untuk klasifikasi artefak arsitektur enterprise tadi ya pengelompokan dan klasifikasi untuk dokumen-dokumen enterprise kemudian struktur logika untuk analisis dan presentasi artefak dari suatu perspektif manajemen jadi masing-masing level manajemen nanti memandang sesuatu itu dengan cara yang berbeda dan cara analisis yang berbeda sehingga artepak-artepak yang ada itu nanti akan dilihat dengan cara yang berbeda juga dalam kondisi tertentu dalam kondisi yang lain itu dilihatnya sama hanya cara memandangnya berbeda misalnya sebuah data selembar kertas yang berisi data itu untuk level-level tertentu itu cara melihat dan cara membacanya berbeda walaupun yang dilihat itu sama dari semua level nah kemudian menggambarkan secara paralel baik dari sisi engineering maupun paradigma konstruksi ya jadi ini bersamaan ya pada saat sebuah level atau scoop dari manajemen itu secara paralel bersamaan itu melakukan tahapan-tahapan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya bisa paralel bisa bersamaan begitu ya misalnya lagi satu buah pertanyaan itu bisa dijawab secara paralel oleh enam level pengguna misalnya begitu atau satu level pengguna nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dan sekaligus ini masuk dengan paralelnya kemudian Zahman Premok juga sebagai tools management untuk memeriksa kelengkapan dan maturity level dari arsitektur jadi tingkat kematangan nya bisa dilihat kemudian apakah sudah lengkap atau belum pada arsitektur tersebut sehingga kalau misalnya terjadi ada sesuatu yang kurang dan sebagainya itu perlu dilakukan upgrade atau update ya maka ya tergantung kesepakatan dari manajemen perusahaan untuk melakukan pembaruan arsitektur perusahaannya kemudian ada beberapa syarat dari framework arsitektur ya ini syarat-syarat ini sebenarnya berlaku umum untuk semua arsitektur tetapi kita coba kaitkan dengan Zahman Premok ya yang pertama syarat framework arsitektur ini adalah harus sederhana jadi mudah dipahami tidak terlalu teknis dan bersifat logis gitu ya dalam bentuk yang paling dasar dan masing-masing perspektif bisa memahaminya jadi masing-masing level itu bisa melihatnya dari sudut pandang manapun bisa paham langsung melihat gitu komprehensif ini lengkap menyeluruh dipetakan dengan baik dengan teratur terstruktur sehingga bisa langsung dipahami kemudian dari sisi bahasa cara komunikasinya dengan bahasa yang mudah dipahami juga sedikit menggunakan kata-kata yang sifatnya non teknis begitu dan tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa dan konsep yang rumit jadi sederhana saja bahasanya yang mudah dipahami kemudian alat peran alat perencanaan ini membantu membuat pilihan yang lebih baik dapat memposisikan isu dalam konteks perusahaan dan melihat berbagai alternatif secara keseluruhan ini sebagai alat untuk merencanakan melihat sudut pandang yang berbeda-beda tadi bisa digunakan nanti untuk melihat alternatif pemecahan masalah misalnya ya ketika dihadapkan pada satu keadaan maka diharapkan framework tersebut bisa menjadi alat untuk merencanakan dan juga untuk nanti selanjutnya untuk memecahkan masalah ya pemecahan masalah ini perlu nanti dalamnya adalah menyederhanakan agar tidak terlalu rumit proses penyelesaiannya ya kalau perlu bisa dengan cepat dan tepat seperti itu atau dalam bahasa lain adalah efektif dan efisien kemudian netral ini adalah didefinisikan sepertinya secara independent ya dari metodologi karena nanti ketika menyusun arsitektur dari sebuah perusahaan apapun metodologinya ya bisa digunakan gitu ya tidak tidak jangan sampai framework itu membatasi bahwa tidak bisa menggunakan framework tidak bisa menggunakan metodologi tertentu pada framework ini misalnya pada arsitektur tersebut ya seperti itu kemudian bahan baku untuk rekayasa perusahaan ini karena framework karena arsitekturnya ini bentuknya sederhana kemudian komprehensif maka dia bisa dijadikan bahan untuk melakukan pengembangan proses peningkatan dan proses perubahan bahkan ya karena di dalamnya nanti ada desain-desain yang berupa entah berupa flowchart berupa umldfd dan lain-lain erd untuk database termasuk juga mungkin desain interface dan sebagainya itu kan dibutuhkan untuk rekayasa perusahaan ya ada fungsi ada daftar bahan dan sebagainya gitu ya nah ini adalah syarat-syarat framework jadi setidaknya ada hal-hal tersebut di dalam framework arsitektur kita lanjutkan ya oke ini komponen dari zaman zaman framework jadi zaman framework ini eh menggambarkan enam perspektif yang berbeda ya atau viewpoint yang berbeda di kalau kita perhatikan karena dia matriknya enam kali enam ya yang pertama adalah viewpoint untuk planner planner kemudian owner designer builder kemudian subcontractor atau implementer ya dan terakhir adalah user ini dari sisi funksional kalau usernya ya kemudian nanti ada enam pertanyaan yang harus dijawab ya dari masing-masing view ini jadi satu view ini menjawab enam pertanyaan satu pertanyaan dijawab oleh enam view point ini nah seperti itu ya nah pertanyaannya adalah yang kita umum ketahui yaitu pertanyaan 5w1h gitu kan yang pertama ditanya what itu adalah datanya apa kalau how adalah bagaimana diberkaitan dengan fungsinya kemudian where ini jaringan bisa juga where itu adalah tempat secara fisik dimana atau tempat untuk bertemunya antar sistem atau data gitu ya bisa juga kemudian who ini siapa orang yang terlibat orang yang melaksanakan orang stakeholder nya gitu ya kemudian when kapan waktunya nah atau bisa juga diterjemahkan sebagai yang sifatnya bisa terus-menerus atau secara berkala nah ini di sini posisinya di pertanyaan when ini kapan kemudian why ini mengapa mengapa ini berkaitan dengan alasan atau motivasi atau dorongan yang menyebabkan itu seperti itu ya kita lanjut saja ya nah ini adalah matrik 6x6 zaman perempok kalau kita lihat wuih luar biasa ya ini adalah versi 3 karena setiap ada perubahan mereka akan akan update dengan versi ya nah di sini ada 6 buah kolom ya 6 pertanyaan dan 6 buah baris yang semuanya berupa viewpoint ini adalah perspektifnya sudut pandangnya jadi sudut pandang misalnya eksekutif ya ini memandang pada pertanyaan what ini apa gitu ya tergantung dari arsitektur kita nanti apa misalnya ingin membuat sistem informasi apa begitu ya maka apa sih data yang akan diolah begitu menurut si eksekutif atau menurut si planner begitu apa ini harus dijawab semua nih apa siapa dimana bagaimana begitu ya caranya dan seterusnya nah zaman perempok ini strukturnya fundamental ya jadi ini yang paling dasar begitu karena dia menjawab pertanyaan-pertanyaan nah zaman perempok ini dibatasi dengan communication interrogative yaitu pertanyaan-pertanyaan itu ya sebagai baris sebagai kolomnya dan Reification transformation ini sebagai baris atau eh ini adalah pertanyaan harus dijawab kemudian ini adalah sudut pandang atau viewpoint ya Reification transformation kemudian pertemuan pertemuan antara keduanya antara Reification transformation dan communication interrogative itu adalah disebut dengan sel nah setiap sel itu nanti harus ada jawabannya yang sifatnya nanti berbeda-beda kita lihat nanti ada syarat-syaratnya ada aturannya untuk mengisi masing-masing kolom jadi totalnya ada 36 kolom yang harus diisi begitu yang harus dijawab berdasarkan viewpoint dan pertanyaan yang berbeda-beda oke Reification itu maksudnya begini Reification itu adalah sesuatu yang kita lihat yang belum ada wujudnya tidak berwujud tapi ketika diceritakan atau digambarkan kita sudah dapat membayangkan nanti seperti apa kalau jadi itu misalnya sebuah desain pelocat misalnya ketika kita melihat pelocat itu kita sudah bisa membayangkan nanti alurnya seandainya jadi aplikasinya atau sistemnya itu kita sudah bisa membayangkan nanti klik sana klik sini atau mengisi ini mengisi itu kemudian kita klik simpan atau edit atau hapus misalnya begitu kita sudah bisa membayangkan itu namanya itu disebut dengan Reification kita lanjutkan saja nah ini gambaran lain dari zaman premok tadi ya jadi kalau kita lihat ya sama dengan yang tadi cuman penamaannya kadang-kadang berbeda ya di atas ini kadang-kadang bisa dibolak-balik jika ada skop konten disini kadang-kadang di sebelah sini ya kalau kita lihat yang sebelumnya ini nah ini skop konten kan di sebelah kanan itu semuanya tidak ada masalah karena dia sama saja yang penting pertemuannya adalah pada saat di baris yang pertama ini di baris planner di baris planner harus menjawab 6 pertanyaan ini ya begitu ya nah ini gambaran secara singkatnya secara globalnya berkaitan dengan apa saja isinya begitu ya seperti ini ini motivasi ya kalau dari sisi planner pertanyaan kenapa kau bangun sistem ini ada motivasinya apa dorongannya apa begitu kemudian kalau eh kapan dia nah ini apa lagi jawabannya seperti itu ya menurut owner misalnya ini apa motivasinya apa seperti itu ya ini ini perlu menjawab semuanya ya jadi total sekali lagi ada 36 selanjutnya nah ini adalah desain artifacts nya dari zaman perempok ya intinya adalah kolom dan baris kosong seperti ini yang kalau kita akan membuat arsitektur berdasarkan zaman perempok maka kita perlu menjawab semuanya ya seperti ini ya dari planner owner sampai dengan operator ini langsung eh format ini adalah dari website Zahman perempok ya nah tapi menariknya yang disampaikan oleh Zahman bahwa hasil akhir dari ini semuanya berada di sini berada di sini di view point yang terakhir yaitu view point operator atau user karena framework nya itu nanti setelah dia jadi adalah interface itu sendiri jadi arsitektur interface itu hasilnya adalah interface itu sendiri begitu ya karena di dalamnya nanti ada klasifikasi yang lengkap terstruktur dan deskripsi yang direpresentasikan secara eh secara lengkap dengan tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan pada setiap eh perspektif atau view point oke ya kita lanjutkan saja nah ini rules of Zahman framework ini adalah aturan pengisian atau penulisan eh pembuatan arsitektur menggunakan Zahman yang pertama kolom itu tidak ada urutannya jadi bagian pertanyaan ini nggak ada urutannya bolak-bolik terserah aja tak masalah tidak ada karena tetap ya satu satu buah view point itu akan menjawab 6 pertanyaan jadi walaupun dibolak-balik bagaimana terserah aja itu nggak masalah pasti akan menjawab 6 itu ya misalnya si planner pasti akan menjawab what apa gitu ya walaupun ditempatkan di akhir ya walaupun misalnya why itu duluan alasannya duluan kenapa gitu bisa ya atau dimana tempatnya duluan ke dia tetap akan terjawab seperti jadi tidak ada urutan eh baku tidak ada prioritas terhadap eh apa namanya eh kolomnya ya atau pertanyaan-pertanyaan ini bebas saja kemudian setiap kolom harusnya simple ya berisi eh model dasar setiap kolom itu simple saja isinya kemudian eh model-model tadi itu harus unik sifatnya berbeda-beda ya dan kemudian setiap baris merepresentasikan view yang berbeda ya ini dilihat dari apa namanya dilihat dari kolom judulnya juga nanti sudah akan berbeda ya tetapi isinya itu mencerminkan viewpointnya begitu jadi pada saat misalnya si designer itu dia ketika menjawab what ketika menjawab how dan seterusnya sampai akhir itu merepresentasikan isiannya itu adalah isian memang punya levelnya dia begitu nah setiap sel harus unik beda-beda ya kemudian meng combine atau menggabung sel pada satu baris itu boleh diizinkan jadi misalnya pada bagian implementer misalnya ini perlu tiga ini ternyata bisa dijawab dengan satu per satu apa tiga pertanyaan ini bisa dijawab dengan satu jawaban misalnya maka ini boleh digabung ya kemudian nah ini adalah logikanya adalah bersifat rekursif artinya berulang-ulang begitu ya artinya kalau sudah nanti bisa jalankan lagi lihat lagi ke bagian planner nanti jawab lagi apa seperti itu ya oke kita lanjutkan ini aturan yang lebih jelas ini saya ambil dari referensi kita ya buku tebal itu nah kurang lebih sama ya aturannya kurang lebih sama yang pertama adalah cukup menjawab enam pertanyaan tidak perlu ditambah lagi ini adalah pertanyaan adalah enam pertanyaan primitive yang yang mendasar gitu kemudian simple modelnya simple dan sederhana gitu kemudian harus unik spesifik supaya nanti artepaknya bisa diklasifikasikan secara pasti jadi ini bagian apa artepaknya ini begitu ya nah perspektif unik ini uniqueness ini setiap sudut pandang atau perspektif atau viewpoint itu nanti menampilkan sesuai dengan dirinya begitu ya sesuai dengan kelompok atau partisipan dalam organisasinya jadi kalau seperti saya sebutkan tadi kalau bagian designer ya dalam satu baris designer itu dengan menjawab enam pertanyaan itu maka dia harus mewakili perspektifnya dia begitu itu semua jawaban dalam dalam enam kolomnya itu adalah representasi dari keinginannya si designer begitu itu tidak bisa itu digunakan oleh yang lain gitu oleh viewpoint yang lain kabarnya setiap sel harus unik tadi harus berbeda-beda tidak boleh diagonal ya seperti ini tidak boleh membuat hubungan diagonal antar sel jadi miring misalnya nggak boleh gitu ya atau serong itu nggak boleh karena nanti hasilnya bisa berbeda ya kemudian tidak mengubah nama kolom karena nanti akan mengubah arti mengubah perspektifnya perspektifnya sudah dibuat enam levelnya jangan dirubah lagi jangan ditambah lagi kolomnya juga jangan ditambah lagi ya memang kalau kita lihat pertanyaan itu gitu kan pertanyaan dari apa siapa bagaimana kapan dimana why alasannya apa kenapa gitu ya sebenarnya ada satu pertanyaan lagi gitu yaitu berapa gitu ya tapi karena zaman perempuk hanya enam kali enam maka tidak perlu memasukkan lagi gitu ya nah sifatnya adalah rekursif jadi berulang-ulang logikanya di pemodelannya ini secara berulang-ulang supaya dia lengkap semuanya komprehensif nanti kalau ada pertanyaan saya boleh tuliskan aja di komentar ya karena ini eh apa namanya agak cepat ini ya nah abstraksi zaman perempuk jadi kalau tadi enam kali enam sudut pandang ngeliatnya bisa per baris bisa per kolom ya nah kalau per kolom kalau dari dari sisi what gitu ya dari sisi what pertanyaan what ini adalah build of material jadi ini terbuat dari apa sih objeknya begitu terbuat dari apa itu jawabnya ya ini jadi ini berlaku untuk semua view jadinya jawabnya gitu ya yang penting satu kolom ini satu kolom what ini menjawab apa kemudian yang kedua bagaimana diberkaitan dengan fungsi spesifikasi dari fungsinya kemudian yang ketiga ini dari sisi dimana lokasinya terhubung satu sama lainnya seperti apa apakah dalam jaringan atau dia lokal saja atau dia ada tempat secara fisiknya begitu atau secara logik secara logik itu misalnya disimpan ke server di database misalnya yang tersebar atau terdistribusi misalnya yaitu juga tempat ya walaupun tidak bisa dipastikan dimana tetapi ada tempatnya secara logik kemudian operating instruction ini siapa yang terlibat orang yang bertanggung jawab lalu ada timing ini kapan waktunya jadi ada jadwalnya misalnya langkah satu ini kapan dilaksanakan langkah dua kapan langkah tiga kapan begitu ya lalu yang terakhir ada desain objectnya ini adalah object tips ya nah ini adalah alasannya yang ingin dicapai itu apa tujuannya apa sih gitu nah ini sudut pandangnya seperti itu ya secara vertikal nih nah kemudian secara horizontal menurut perspektifnya nah perspektif planner ini berkaitan dengan skopnya ruang lingkup identifikasi kemudian dari sisi owner ini adalah requirement kebutuhannya dia apa berkaitan dengan definisi-definisinya ya ini konsep larinya ya lalu ada bagian desainer ini desainnya secara logik skematik karena ini tugasnya desainer ya bisa berupa blueprint atau misalnya berupa diagram-diagram dan sebagainya kemudian plan ini adalah eh builder yang bikinnya ini secara fisik dia modding mulai kemudian dia juga membuat aplikasi berdasarkan blueprint ya lalu selanjutnya ada bagian yang ke-5 ini adalah implementers ini orang yang mengimplementasikannya ini di sini ada tahapan konfigurasi kemudian tooling configuration ya lalu terakhir adalah instance atau insensiasi ini adalah implementation-nya proses menjalankannya mengeksekusinya nah yang dieksekusi inilah yang disebut dengan di interface katanya si Zahman tadi jadi bagian akhirnya itu dari sisi user atau apa tadi operator ya ketika dia menjalankan itu maka itulah organisasi sebetulnya itu atau perusahaan yang sudah pandangnya beda-beda ya jadi setiap satu buah perspektif atau viewpoint itu menjawab 6 pertanyaan nah kalau dari sisi abstraksi maka setiap pertanyaan dijawab oleh 6 viewpoint atau perspektif kita lanjut nah ini integrasi Zahman prembok nantinya seperti ini isinya ya jadi ketika dari strategis ya atau dari sisi planner itu ketika ditanya what apa nah jawabannya adalah menggunakan notasi BPMN bisnis proses modeling notation ya nah kemudian kalau dari sisi owner itu itu adalah konseptual ERD nah ini mulai database masuk ya seperti itu nah sampai dengan ke bawah nanti nah seperti itu jadi ada gambar-gambar ada narasi ada chart bentuknya seperti ini organization chart ini adalah struktur organisasi kemudian ini when roadmap diagram ini menunjukkan peta dari yang akan dilaksanakan nanti seperti apa alurnya jalurnya juga sekalian begitu ya kemudian ada main mapping misalnya ini karena dia konsep pemikiran ya jadi ini nanti cabang ke sini cabang ke sana ini nanti berkaitan dengan yang mana dan sebagainya Nah itu bisa saja nanti menggunakan main mapping ini menggunakan apa ya brain brain map apa kalau nggak salah itu ya nah kemudian bisa juga menggunakan OML ini dari sisi designer ya sampai ke sini desainer bisa ya menggunakan itu lalu ada use case ini ini menggunakan diagram UML semua nih ya deployment diagram juga sama ya kemudian set machine dan seterusnya yang terakhir itu adalah operation operation itu dilakukan oleh orang yang menjalankan nanti sistemnya karena zaman premok ini berkaitan dengan information system atau sistem informasi ya maka kita berpikirnya adalah nanti hasil akhirnya adalah sebuah konsep sebuah arsitektur untuk membangun sistem informasi tetapi bukan sistem informasinya itu sendiri itu perlu dipahami ya karena arsitekturnya itu bukan hasil jadinya gitu ya jadi kalau kita melihat sebuah bangunan begitu pada saat kita melihat sebuah sistem informasi kelihatan sistem informasinya kan bisa kita rasakan bisa kita gunakan dan sebagainya tetapi sistem informasinya itu bukan arsitektur tapi kita bisa melihat arsitekturnya itu dari sistem informasinya kurang lebih seperti itu yang digambarkan oleh Zahman ya di dalam website resminya juga seperti itu nah kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya dituliskan di komentar kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu contoh analisis secara naratif menggunakan Zahman framework dari sebuah sistem informasi ya di bagian yang ke-10 selamat menikmati